Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malaikat Jibril membawa Nabi Yunus tersebut kepada seorang laki yang tangan dan kakinya buntung dimakan penyakit kusta Laki-laki itu berucap Ya Allah engkau memberiku nikmat kedua tangan dan kedua kaki sekehendakmu dan engkau mengambilnya juga sekehendakmu Dan engkau masih memberiku harapan kepadamu Lalu Nabi Yunus AS berkata kepada Malaikat Jibril Wahai Jibril yang aku maksud adalah tunjukkan kepadaku orang yang paling rajin solat dan puasanya Bukan seperti dia Lalu Malaikat Jibril menjawab Sebelum mengalami ujian ini laki-laki tersebut adalah orang yang paling rajin solat dan puasanya Seperti yang engkau maksud Saya juga diperintahkan untuk menghilangkan penglihatannya Lantas mata laki-laki tersebut meleleh keluar dari kedua matanya Lalu laki-laki itu berkata Ya Allah engkau memberiku nikmat kedua mata sekehendakmu dan engkau mengambilnya pun sekehendakmu Tetapi engkau masih memberikan kepadaku harapan kepadamu Lalu Malaikat Jibril berkata kepada laki-laki tersebut Laki-laki itu lantas menjawab Jika Allah lebih mencintaiku dengan keadaan seperti ini Maka cintanya lebih aku sukai daripada semua itu Yaitu daripada tanganku dikembalikan Kedua kakiku dikembalikan Dan kedua mataku dikembalikan Aku lebih suka seperti ini Ucap laki-laki tersebut Lalu Nabi Yunus AS berkata kepada Jibril AS Wahai Jibril Aku belum pernah menemukan Orang yang tingkatan ibadahnya lebih tinggi daripada orang tersebut Lalu Malaikat Jibril AS berkata kepada Nabi Yunus AS Wahai Nabi Yunus Sesungguhnya Ini adalah jalan yang paling baik menuju Allah SWT Tidak ada jalan yang lebih baik daripada ini semua Ucap Malaikat Jibril Masya Allah Itu adalah sebuah kisah Tentang kesalahan seorang hamba Allah Yang dia rela menerima takdir yang Allah berikan Meskipun kedua tangan, kedua kaki dan kedua matanya Allah hilangkan Tetapi ia tetap rila dengan apa yang Allah kehendaki Kita sebagai hamba Allah Yang mengharapkan keriduannya selayaknya kita Mencontoh laki-laki tersebut Atau pemuda tersebut Iaitu kita menerima apa yang Allah berikan Dan mensyukuri semua yang Allah telah berikan kepada kita Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!